Mediasinya itu kemarin kita ketemu sama... Hakim mediasi sama lawyer dari pihak Rumah Sakit Premier Jati Negara Kuasanya... Mungkin dijelaskan sama Melissa aja kan? Boleh, boleh. Kemarin itu jadwalnya... Jadwal sidang pertama itu kemarin kita masuk tahap mediasi, baru mediasi Itu kita dihadirin sama pihak kuasa dari terbugat, para terbugat Kemudian ada Hakim Mediator juga Jadwalnya itu untuk perancangan Perancangan nanti kedepannya seperti apa sih? Karena ini baru mediasi pertama Sehingga belum ada satu output sama sekali Karena dari pihak para terbugat juga masih menyerahkan ke Mbak Henni Menyerahkan ke Mbak Henni untuk... Yang maunya seperti apa sih? Kembali lagi Mbak Henni juga... Yang tetap berpegang teguh pada bubatannya Berarti ada kemungkinan mediasi kedua akan... Ada ya? Dikasih tengah waktunya 7 hari Pertama nggak ada hadir ya? Iya, betul Tengah waktunya 7 hari dengan maksimal tengah waktunya itu 30 hari Jadi memang sesuai dengan aturan Sebelum 30 hari itu harus ada satu output Hasil dari mediasi itu apa Atau proses hukum acara perdata dilanjutkan Gitu Oke, agak menarik Tadi kan kuasa sana bilang menyerahkan sepenuhnya kepada Mbak Henni Tapi ketika somasi awal tidak ditanggapi Gitu lagi Jadi gimana sih sebenarnya gitu? Urutannya itu seperti apa sih? Urutan dari prosesnya? Iya, proses hukum acara itu Jadi setelah kejadian itu kan baru beberapa hari memang Karena tidak ada tindakan Tindakan dari pihak RSPJ sendiri Maka dari itu Mbak Henni memberikan kuasa kepada kami nih Untuk yaudah deh kita mau melakuin langkah hukum nih Upayanya apa nih? Mbak Henni bilang yaudah somasi bisa nggak yaudah kita somasi Somasi itu dimulai pada tanggal 22 September lah Gitu pada tanggal itu sekitar tanggal Eh 22 Agustus sorry 2022 Nah dari somasi ke jawaban dan adanya lagi karangan bunga itu datang Itu selang waktunya kan dari sejak kejadian juga Satu bulan, satu bulan lebih Gitu Nah setelah proses itu kita anggap Oh yaudah berarti tidak ada progres nih Menurut pandangan Mbak Henni juga Yaudah berarti upaya hukum kita tempuh Gitu makanya pada tanggal 23, 24 September 2022 yaudah kita tempuh lah upaya hukum Tapi Mbak Henni Kenapa sih tetap kekeh untuk menuntut RHPJ itu sendiri? Ya karena kan itu Sebelum saya masuk ke ruang perawatan Disitu kan kita pasien pasien yang mau dirawat itu masuk ke UGD dulu Nah disitu tuh ada SOP nya yang dimana bahwa tidak ada besukan sama sekali Tidak boleh ada besukan sama sekali dan saya tanda tangan suatu ternyataan Nah pada tanggal 16 Agustus itu ada orang masuk ke kamar saya gitu loh tanpa pengetahuan saya Nah kenapa saya menuntut kita kan ada undang-undang konsumen ya yang dimana memang dilindungi oleh hukum Dan kita kan di Indonesia itu kan kita berbasis hukum ya Dan kalian maksudnya teman-teman media ataupun masyarakat Kalau misalnya pada malam itu saya dibawain tajam senjata tajam apa yang akan terjadi gitu Maksudnya gugatan yang saya berikan kepada Rumah Sakit Premier Jata Negara itu kan tidak sebanding sebenarnya dengan nyawa saya gitu loh Nyawa itu kan tidak bisa dihargai dengan materi ya gitu sih Oke, orang yang datang ini suara sih? Orang yang datang itu adalah rekan bisnis Dan itu juga kemarin sudah kita LPI juga ya Karena ada perampasan handphone ya Dan juga perampasan handphone Dan yang saya berhubungan bisnis itu itu juga sekarang sudah jadi tersangka Di Forest Jakarta Timur itu sudah jadi tersangka Tinggal P21 saja Dan teman saya itu nggak sabar gitu loh Nggak sabar tapi maksudnya kan kita bisnis ya Bisnis kan pasti ada kepresetnya Nah kenapa dia bertindak seperti itu? Kan ngancem-ngancem saya juga Di situ juga ada saksikan banyak Kemarin juga kita lihat CCTV juga memang jelas sekali gitu loh Memang ada tindak pidananya Dan pihak Rumah Sakit tidak bisa berbuat apa-apa Sampai saya keluar dari ruang perawatan Saya kan ruangan perawatan VIP ya Jadi kan otomatis ada telepon tersendiri Seharusnya kan pihak Rumah Sakit telepon ke kamar saya Nah ini kan nggak Dan pas kejadian itu Saya suruh mbak saya untuk panggil sekuriti Dan tapi sekuriti rumah sakit itu nggak bisa berbuat apa-apa Sampai saya akhirnya keluar ke lobby di lantai 8 Di situ saya teriak minta panggil polisi Tapi nggak ada yang bergegas sama sekali Jadi sampai akhirnya saya masuk ke ruang perawatan Saya telepon Polis Jakarta Timur Sampai akhirnya polisi datang 5 orang Dan di situ baru semuanya terkendali Jadi kan buat apa gitu loh Rumah sakit ada sekuritinya Ada perawat gitu Ada dokter jaga Kenapa nggak bisa memberikan saya keamanan Kan itu menurut saya benar-benar yang di luar logika ya Sampai larian juga kok gitu Maksudnya di situ benar-benar pejaran-pejaran yang udah kayak di film-film gitu Mas, ketika mediasi 2 nanti ada dan tidak hadir pula pihak sana Apa sih langkah selanjutnya? Kalau dari kami ya biasanya Ya udah kita berpegang sama kugatan Kita ikutin kukum acaranya Dilanjutkan dengan pembacaan kugatan Dikembalikan ke majelis gitu Bukatannya apa sih mas? Bukatannya isinya Ada perbuatan makhluk Pertama Ada undang-undang konsumen Undang-undang keterbukaan informasi publik Berikut ada tuntutan-tuntutan material jadi material Kemudian sitajaminan Oke ini agak menarik sitajaminan gitu mas Karena kan jarang terjadi ya adanya sitajaminan Itu gimana sih? Untuk sitajaminan sendiri itu memang untuk melindungi kepentingan hak-hak penggugat Dalam hal nanti Apabila Apabila Ya ini mudah-mudahan karena kami optimis Di perkara ini Ternyata kami yang menang Bahwa ada sejumlah tuntutan material Namanya petitum Di dalam petitum Material di material Nah sitajaminan itu akan dijadikan Ya jaminan nih tadi Apabila Tidak ada nih Danti kerugian Nah negosiasi ini berjalan ketika Kalau menang Ada ketok balu segala macam Betul Tidak Disanggupi itu seperti apa? Apakah ada negosiasi ulang gitu? Dengan terkait kerugian materialnya itu sendiri? Iya Kalau Masalah disanggupin kan Itu dari Pihak para kerugian ya Kalau Proses diulang itu tidak mungkin Karena Sekali itu diputus Perkara itu Selama Masih ada tenggat waktu Baik dia ada upaya atau tidak Putusannya akan seperti itu isinya Ada beberapa Isi dari putusan yang harus dijalankan Gitu Atau sampai nanti itu infra Nah Mbak Henny Kenapa sih ngotot banget kayak Bener-bener ngotot? Ya Karena kan Kita Maksudnya saya ya Saya pribadi kan Saya dirawat di rumah sakit yang Bentarap internasional Dan salah satu rumah sakit terbaik di Indonesia Dan Keamanan saya tidak terjaga Saya tidak bayar mahal Di situ Dan semua kan ada di undang-undang konsumen ya Kalau misalnya Saya tidak berbuat seperti ini Nah pada malam itu Saya Ya nyawa saya Terancang Dan Bener-bener saya Bikin saya Amit-amit ya Saya sudah tidak ada Saat ini Itu seperti apa Kayak gitu Mungkin juga di luar sana Itu banyak juga Orang-orang yang Ada Kejadian seperti saya Ini buat edukasi juga ya Buat masyarakat gitu kan Dan juga Saya pelaku bisnis Kebenaran juga Saya juga di bidang jasa Jadi kan memang Ini memang Dimana tuh Setiap konsumen itu Pasti punya hak Dan kewajiban masing-masing Dan sebagai rumah sakit Ini kan harusnya Dia Apa ya Memberikan keamanan Kenyamanan Sama saya Gitu Kalian bisa bayangkan lah ya Kalau misalnya Di luar sana tuh yang Kayak misalnya Yang kalau misalnya Cuman Apa Kelas 3 Atau Mohon maaf BPJS Gitu Terjadi Sama mereka Itu seperti apa Seperti itu Jadi memang Saya balik lagi ya Mudah-mudahan Hukum di Indonesia Terus undang-undang konsumen Itu benar-benar Seperti di luar negeri Karena kalau di luar negeri Itu kan Undang-undang konsumen Sudah pasti ya Kayak di US Gitu Ataupun di negara-negara Asia lain Kayak gitu Mudah-mudahan orang Indonesia Dan hukum Indonesia Bisa Saya sebagai contoh lah ya Sebagai contoh Bahwa Konsumen itu Berhak untuk Menuntut Dan butuh Perlindungan Punya hak Hak Akasasi Dan hak Sebagai konsumen Ada pesen buat rumah sakit? Kenapa? Pesen Dan ini baru pertama kali Buat rumah sakit ini Atau Memang Enggak ada curiga Semua-semua lain Ada yang nama? Nah Sangat disayangkan Karena saya pasien lama sekali Disana Gitu Dan kemarin juga Pas ketemu sama lawyer saya Pihak manajemen Sebelum kita Layangkan bugatan Itu Sudah ngecek Ngecek ya Ngecek data saya Memang saya disitu terus Dokter-dokternya semua Dokter spesialis Saya semua Dokternya disitu Dan saya pasien yang Cukup lama Dan kalau dirawat juga Alhamdulillah Gitu kan Di ruangan HIV Dan keluarga saya juga disitu Semua gitu Jadi bener-bener Kita memang udah Ters banget Itu percaya banget Sama rumah sakit itu Dan dokter-dokter Di rumah sakit premier Jatinegara Makanya saya Gak nyangka banget Kejadian seperti ini Nah ini sama Bang Tunggal Ini tutupannya gak main-main ya Dengan Berapa miliar 40 Puluhan ya Puluhan Alasannya kenapa sih Sampai segitu Menuntut Sampai nilai angka segitu Ya karena kan Gini ya mas ya Tadi yang saya bilang kan Kalau misalnya Sebenarnya Sebenarnya Tuntutan saya tuh Tidak ada apa-apanya lah ya Kalau dibandingkan dengan nyawa Karena kan kita nyawa itu Gak ada harganya Tidak ternilai Tidak terhingga Menurut saya Saya nuntut segitu Masih hal yang wajar ya Gitu Saya gak yang Terlalu over juga Nuntutnya Bisa aja saya nuntutnya Triliunan Tapi kan enggak gitu Karena nyawa itu tidak ada harga Itu lagi sih Reaksi dari sana Udah ada Reaksinya apa Belum ada Belum ada Datar mereka ada Kapan? Minggu depan Ya tanggal berapa Dan agendanya apa? Untuk mediasi Mediasi kedua lagi? Iya kedua Oke Sip Makasih Mbak